Jumlah korban tewas akibat gempa bumi yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat terus bertambah. Data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, korban tewas mencapai 91 orang. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwono Groho mengatakan, jumlah korban tewas berasal dari sejumlah daerah yang terdampak gempa. Yakni, dari Kabupaten Lombok Utara 72 orang, Lombok Barat 9 orang, Lombok Tengah 2 orang, Kota Mataram 4 orang, Lombok Timur 2 orang, dan 2 orang lagi dari Bali. Menurut Sutopo, daerah terparah yang dihantam gempa berada di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, dan Kota Mataram. Sebagian besar korban tewas disebabkan akibat, disebabkan tertimpa bangunan yang roboh. Terima kasih telah menonton!